Musuh utama bagi petani padi adalah hama penggerak batang. Karena hama ini tergolong susah untuk dikendalikan. Hama penggerak batang padi dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fase tanaman padi yang terserang. Jika hama ini menyerang saat masih fase vegetatif, seringnya dikenal sebagai hama sundep. Yang akan menyerang di masa pembentukan anakan dan tanaman yang terserang, akan mengalami daun memilit atau tergolong. Sedangkan penggerak batang yang menyerang di fase generatif disebut dengan hama beluk. Pada fase ini menjadi sangat berbahaya karena menyerang di masa padi bunting. Akibatnya malai padi banyak yang hampa atau gabuk sehingga akan menurunkan potensi hasil padi juragan. Dan hama beluk ini akan sulit untuk dikendalikan karena padi yang sudah terserang beluk mustahil bisa berisi. Untuk itu juragan segera kendalikan, baik dengan insektisida, mulai dari awal. Atau saat tanaman padi di fase vegetatif. Sebelum hama sundep menjadi hama beluk. Ada beberapa insektisida yang ampuh untuk mengendalikan hama sundep berdasarkan rekomendasi tim kami. Jenis insektisida sistemik yang dapat untuk mencegah dan mengendalikan hama sekaligus. Firtaco 300 SC juga akan bekerja secara racun kontak dengan mematikan hama sundep dengan cepat. Hama yang terkena cairan, baik secara langsung maupun akibat sifat sistemik. Dalam hitungan 5 hingga 6 menit, akan langsung roboh atau lumpuh. Dan dalam 24 jam, akan langsung mati. Firtaco isi 100 ml, harga tergolong mahal, sekitar Rp 152 ribuan. Dengan dosis aplikasi, untuk kendalikan hama sundep maupun beluk, atau penggerek batang padi, sekitar 150 ml per hektare. Juragan bisa melarutkan 10-15 ml per 16 liter air, atau sekitar 1 tutup botol. Bahan aktif yang terkandung dalam insektisida, 100 g per liter klorantraniliprol, dan 200 g per liter tiamethoxam. Yang sekaligus, akan memberikan efek meningkatkan jumlah anakan produktif, dan menjadikan tanaman lebih sehat dengan hasil yang meningkat. Dengan flubendiamida 240 gram per liter, dan tiakloprid 240 gram per liter, yang bekerja secara racun kontak dan lambung. Kombinasi bahan aktif, yang memiliki selektivitas yang tinggi, terhadap serangga kelompok lepidoptera, dan bahan aktif yang bekerja dengan mengganggu sistem saraf hama. Maka hama sundep akan kejang-kejang, setelah terkena cairan insektisida. Harga insektisida Belt Expert 480 SC, sekitar Rp144 ribuan, untuk isi 100 ml. Dengan dosis aplikasi, 1 ml per liter, untuk disemprotkan pada seluruh tanaman padi juragan. Dengan interval semprot, 5-7 hari sekali. Insektisida dalam bentuk pekatan suspensi, dengan bahan aktif, Vipronil 50 gram per liter. Sebagai insektisida sistemik, dan bekerja secara racun kontak maupun lambung. Untuk hama penggerak batang padi, gunakan dosis, 0,5-1 ml per liter. Dengan interval semprot, 7 hari sekali. Harga regen 50 SC, sekitar Rp23 ribuan. Insektisida ini, ternyata juga memberikan efek ZPT, yang bisa menjadikan tanaman menjadi lebih hijau, subur, sehat dan kokoh. Sehingga pertumbuhan tanaman padi juragan menjadi lebih serempak. Insektisida dengan spektrum hama sasaran yang luas, mampu mengendalikan hama utama pada tanaman padi, teh, nanas, kapas, cabai dan tanaman lainnya. Dengan sifat sistemik, dan bekerja secara kontak dan lambung. Apabila mengenai kulit hama, maka akan langsung jatuh dalam 15 menit setelah infeksi. Hama akan kejang-kejang, lumpuh dan akhirnya mati pada 1 jam setelah penyemprotan. Gunakan dengan konsentrasi, 1-2 ml per liter, untuk diaplikasikan setiap 1-2 minggu sekali, secara penyemprotan. Marshall 200 isi, isi 100 ml sekitar harga Rp27.500. Dengan kandungan, karbosulfan 200 gram per liter. Harga insektisida Prevathone 50 SC, sekitar Rp110.000, per kemasan 250 ml. Insektisida yang mempunyai bahan aktif, klorantraniliprol 50 gram per liter, dan bekerja secara kontak, serta sistemik translaminar. Akan menghambat reseptor rianodin pada sistem otot hama, sehingga hama akan berhenti makan, lumpuh dalam hitungan 7 menit. Dan akan mati, pada 3 hari setelah juragan melakukan penyemprotan. Dalam kendalikan hama sundep dan beluk, dengan konsentrasi aplikasi, 3 ml per liter. Dengan abamektin 18 gram per liter, yang ampuh dalam mengendalikan hama penyebab penyakit. Yang mempunyai spektrum sasaran luas, dan bekerja secara racun kontak dan lambung. Cukup gunakan abacel 18 isi, sekitar 0,75-1 ml per liter, ampuh dalam kendalikan hama penggerak batang padi juragan. Meskipun yang terkandung, bukan termasuk golongan abamektin murni, namun insektisida ini, juga sudah terbukti ampuh dalam mematikan berbagai jenis hama. Terkait harga isi 100 ml, abacel sekitar Rp32.000. Untuk mengendalikan sundep dan beluk, gunakan dosis 1,5-2 gram per liter, atau sekitar 2 sendok makan per tangki 16 liter. Besvidor 25 WP, dengan imidacloprid 25 persen. Termasuk insektisida sistemik, yang mampu menembus ke bagian dalam batang padi. Karena hama ini, biasanya bersembunyi di bagian dalam batang padi. Besvidor, tidak hanya digunakan untuk hama sundep dan beluk saja, namun juga bisa untuk warng coklat dan walang sangit. 100 gram besvidor, harga sekitar Rp26.000. Dengan mengaplikasikan, salah satu dari tujuh jenis insektisida tadi, maka hama sundep maupun beluk, pada padi bisa berkurang, bahkan tidak ada lagi. Sampai sini saja, informasi insektisida ampuh kendalikan hama sundep dan beluk tanaman padi. Semoga bermanfaat untuk juragan semua. Dukung konten kami, dengan like dan subscribe sekarang juga. Untuk kita sambung lagi, di pembahasan menarik lainnya.